Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Naim Amrustian ya guys Disini saya akan sedikit sharing mengenai DJI Mini 2 Disini saya akan menjelaskan guys sedikit saja guys Ini pengalaman saya Kemarin saya dapat tawaran untuk mengambil gambar di kapal guys Sedangkan waktu itu saya hanya tersisa ini Drone kecil ini yaitu DJI Mini 2 Sebelumnya saya belum pernah menggunakan ini di kapal yang besar guys Ataupun kapal kecil yang sedang berjalan dengan kecepatan yang sangat tinggi Kemarin saya berpikir juga apakah drone ini mampu untuk mengejar kapal dengan kecepatan penuh Selama pengalaman saya untuk mengejar kapal yang kecepatannya kurang lebih 30 sampai 100 km per jam Ataupun jet ski itu kita pernah sih menggunakan DJI Mavic 2 Pro Itu bisa mengejar dengan mode normal Ataupun mode spot malah lebih kenceng Nah ini masalah kita Kita hanya tersisa drone satu ini Drone mungil ini Drone mungil yang dikadang-kadang ya sangat minim sekali sih ini Tanpa sensor tanpa apa dan kecepatan maksimal 57 km per jam Di mode spotnya Kita berpikir keras guys Apakah bisa drone sekecil ini Diterbangkan di kapal yang sedang berjalan Sedangkan sensor bawahnya Sensor bawahnya ini Tidak bisa dimatikan Ini kesulitan kita waktu landing Kalau landing Pasti susah ini Apalagi kapalnya berjalan Kecuali kapal berhenti Tidak berjalan sedikit pun Kita bisa terbang Terus Atau take off Seperti biasa kalau take off Tapi kalau untuk landingnya yang lebih mudah Kalau kapalnya berhenti Sedangkan ini adalah misi guys Misi percobaan Atau si trail Kapal yang baru Jadi pasti ada tahapan-tahapan Yang di Rencanakan Jadi tidak asal Karena juga mempengaruhi bahan bakar Untuk kapal tersebut Jika diulang-ulang Jadi ini sekali jalan Guys Tidak langsung Ini gagal Kita ambil lagi Tidak seperti itu Terus saya tawarkan kepada vendor Saya bisa pakai Mini 2 Mini 2 ini guys Ternyata Waktu di sana di ACC Masalah Masalahnya Setelah saya dapat tawaran Oke Saya cari amannya guys Daripada nanti ada apa-apa Drone ini tetap kita bawa Karena kalau kita ada kerjaan di tengah laut itu beda Kalau ada kerjaan di darah Kalau misalkan ada drone kita yang lagi crash Atau yang lagi Bermasalah secara tiba-tiba Kita bisa kontak teman-teman yang ada di sekitar kita Tapi kalau di laut Jika kita menggunakan satu drone Terus waktu pengambilan Gambar tersebut kita ada masalah Drone kita crash Kita tidak bisa Manggil Atau mengambil drone cadangan yang ada di rumah Atau yang di teman-teman Atau kita minta tolong pada teman-teman di komunitas Atau teman yang kita kenal Nah Jadi saya berpikir begini Daripada nanti sia-sia Atau nanti terjadi masalah Atau yang tidak diinginkan Kita bawa drone cadangan guys Jadi saya waktu itu Membawa DJI Mini ini Sebagai yang utama Dan saya membawa Phantom 4 guys Kenapa saya membawa Phantom 4 Karena saya Beberapa kali terbang Di kapal Menggunakan DJI Phantom 3 Terus Phantom 4 Phantom 4 Pro Itu sangat Memungkinkan Dan sangat Mudah Untuk dilakukan Kenapa sangat mudah Daripada yang Mavic atau Mavic Mini Mavic Pro Atau Mavic 2 Pro Sekalipun Bahkan Mavic 3 pun Ini agak susah Sepertinya Untuk terbang di atas kapal Atau Untuk landingnya Kita yang susah landingnya Bukan terbangnya Karena untuk DJI Phantom Sekian 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 3 4 Sampai Obsidian Maupun Pro Plus Itu Ada kakinya guys Kakinya itu Yang bisa kita Buat nangkap Saat landing Jadi kondisi Apapun Meskipun Angin kenceng Atau apa Kalau sudah terlanjur Teg Barus kita Landingkan Kenapa saya pakai Phantom 4 Saya pakai Phantom 4 Karena ada kakinya Jadi saat landing Kenceng Atau Saat kapal kenceng Melaju kenceng Kita kembali ke kapal Drone nya kita Kena angin kenceng Mau gak mau Harus kita Landingkan ke Kapal Nah Untuk Mengatasinya Yaitu Karena ada kakinya Kita bisa nangkap Meskipun Drone kita Belum pas Atau apa Yang penting kita Sampai di dekat kita Dan posisikan Dengan Sejajar dengan kita Waktu drone landing Kita bisa nangkap Dalam keadaan Apapun Meskipun Belum secara Anu Kita bisa Maksimalkan Untuk nangkap Secara Kuat Beda Kalau menggunakan Mavic Atau Mavic Mini 2 Maupun Mavic 2 Pro pun Saya pernah Sekali Menggunakan Mavic 2 Pro Yaitu Waktu itu Anginnya kenceng Cuma kapalnya Tidak terlalu kenceng Masih di angka 20 km per jam Waktu itu Tapi anginnya Lebih dari 30 km per jam Jadi kapal Ikut Ngintir Itu yang susah Akhirnya Saya menggunakan DJI Mini DJI Mavic 2 Pro Waktu itu Saya sendiri Malah Jadi Kita Waktu Terbang Terbang Di atas Kapal itu Drone nya Saya sejajarkan Baterai itu Mepet Karena Anginnya Terlalu kenceng Terus Mendaratnya Itu agak Susah Jadi berkali-kali Saya gagal Setelah gagal Akhirnya Saya sejajarkan Dengan saya Tangan satunya Memegang Remote Ketinggian Saya sejajarkan Ke saya Langsung Saya Main Dua Tangan Satunya Untuk Nangkap Satunya Untuk Turtle Maju Mundur Kanan Kiri Jadi Kita Anda Megang Naik Turun Nah Itu pun Langsung Saya Masukkan Ke kapal Akhirnya Saya tangkap Dengan Kuat Matikannya Baru Kita Menggunakan Dua Tangan Itu Kita harus Remote Harus Kita Kasih Strap Ya Wes Biar Waktu Mematikan Ini Kita Tidak Bingung Itu Pun Tangan Saya Kena Propeller Itu Tidak Enaknya Menggunakan DJI Yang Tidak Ada Kakinya Atau Drone Apapun Yang Tidak Ada Kakinya Beda Kalau Pakai FPV Racing Kita Tidak Jadi Lebih Baik Untuk Terbang Di Atas Kapal Menggunakan Drone Yang Ada Kakinya Minimal Phantom 3 Phantom 3 Sudah Lumayan Tapi Sekarang Jarang Lebih Baik Ini Pake Phantom 4 Ke Atas Itu Yang Sangat Dianjurkan Kembali Lagi Saya Bawa Ini Untuk Antisipasi Jadi Drone Ini Tetap Saya Bawa Kemana Mana Baik Job Di Darat Ataupun Di Atas Kapal Drone Ini Saya Pake Untuk Cadangan Guys Karena Sebelumnya Teman Saya Waktu Itu Ambil Proyek Ini Ternyata Drone Crash Guys Pake Phantom 4 Jadi Drone Itu Berkapal Sebenarnya Phantom 4 Itu Bisa Mencapai 112 Kilometer Perjam 30 Meter 36 Meter Per Second Ketemunya 112 Kilometer Perjam Tapi Di Laut Itu Beda Sama Di Darat Jadi Saat Kapal Kecepatan 85 Persen Yaitu Sekitar Di Atas 70 Kilometer Perjam Itu Waktu Kapal Jalan Terus Drone Itu Mau Kembali Ternyata Anginnya Itu Juga Kenceng Jadi Kapal Kecepatan 80 Kilometer Perjam Anginnya Lawan Arap Drone Itu Jadi Nabrak Angin Untuk Kembali Ke Kapal Itu Sekitar 30 Kilometer Perjam Ditambah Kecepatan Kecepatan Drone Drone Kita Jadi Angin Ngan Baterai Sangat Mepet Jadi Waktu Kembali Ke Kapal Itu Hampir Tidak Terkejar Jadi Saat Sampai Di Ekor Kapal Waktu Masuk Mau Ketangkep Akhirnya Drone Terlempar Ke Belakang Akhirnya Crash Seperti itu Jadi Kita Harus Waspada Kalau Kita Merbangkan Drone Di Atas Kapal Apalagi Pake Drone Yang Sekecil Ini Sangat Tidak Dianjurkan Apalagi Dipaksakan Apalagi Yang Belum Pernah Merbangin Drone Di Atas Kapal Seperti itu Tapi Kalau Untuk Coba Coba Atau Waktu Kalian Naik Kapal Sendiri Menjadi Nakodanya Sendiri Bisa Suka Kalian Jadi Kalian Mau Merbangin Drone Bisa Kapalnya Berhenti Dulu Baru Drone Sekecil Ini Diterbangin Dulu Baru Kapal Kita Berangkat Waktu Mau Landing Bisa Dihentikan Dulu Kapalnya Baru Drone Kita Kembali Itu Lebih Aman Tapi Kalau Untuk Kerjaan Jangan Dipaksakan Menggunakan Drone Boleh Menggunakan Ini Untuk Cadangan Kalau Waktu Saat Kerjaan Kalian Itu Drone Satunya Yang Pake Phantom Itu Bermasalah Ya Mau Enggak Mau Harus Kita Ambil Shoot Daripada Enggak Diambil Harus Pake Ini Dengan Catatan Seperti Itu Usahakan Kapal Berhenti Baru Take Off Dan Untuk Mendarat Atau Landing Usahakan Kapal Berhenti Dulu Baru Bisa Bisa Di Dilarating Amannya Kenapa Karena Ini Drone Sekecil Ini Tidak Ada Sensor 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 Bisa Dimatikan Sensor Landing Beda Sama Mavic Pro 2 Pro Sama Mavic Zoom Bawahnya Masih Bisa Dimatikan Beda Sama Yang Ini Kalau Yang Mini 1 Mini 2 Itu Tidak Bisa Dimatikan Jadi Kita Kesusahan Saat Nangkap Seperti Ini Waktu Kapal Berjalan Sama Drone Berjalan Jadi Kita Bingung Megang Remote Kalau Dipegang Gini Pasti Dia Akan Naik Seperti Ini Gitu Itu Dari Pengalaman Saya Ini Videonya Seperti Ini Saya Menggunakan Phantom 4 Ini Ini Saya Untung Sekali Waktu Itu Saya Gunakan Yang Ini Karena Ternyata Informasi Dari Nakoda Kapal Ini Akan Berjalan Selama 2 Jam 85% Tidak Akan Mengurangi Kecepatan Nah Saat Kapal Belok Seperti Ini Ini Juga Kecepatan Penuh Kalau Dipaksa Menggunakan Ini Pasti Drone Ini Ketinggalan Guys Saya Ketemunya Menggunakan Phantom 4 Standar Itu Ketemunya Sekitar 78 Kilometer Perjam Kecepatan Yang Saya Ambil Untuk Melampaui Kapal Ini Waktu Belok Guys Jadi Kemungkinan Kalau Waktu Lurus Kapal Ini Lebih Dari 80 Kilometer Perjam Jadi Kita Berkapal Yang 80 Kilometer Perjam Itu Bisa Dengan Kecepatan Pasti Di Atasnya Misalnya 80 Kilometer Perjam Kita Akan Terbang Atau Ngebut Pasti 90 Sampai 100 Kilometer Perjam Jadi Seperti Itu Kemarin Saya Pake Ini Saya Coba Untuk Model Sport Itu Ketemunya Cuma 57 Kilometer Perjam Ya Guys Seperti Itu Jadinya Sangat Tidak Direkomendasikan Untuk Terbang Di Atas Kapal Meskipun Yang Besar Sekalipun Dengan Kecepatan Yang Rendah Atau Pantam Pantam Ini Pasti Insya Allah Lebih Mudah Ditangkapnya Daripada Yang Dron Lipat Seperti Ini Karena Kakinya Tidak Ada Kakinya Kecil Susah Megana Kalian Bisa Kena Kropler Seperti Itu Pengalaman Saya Ini Ada Beberapa Video Yang Saya Ambil Kemarin Kami Menggunakan Bull J Phantom Bukan Pakai Ini Waktu Kapal Berhenti Seperti Ini Kita Coba Untuk Mengambil Dikit Bisa Lebih Aman Kita Gunakan Phantom Seperti Itu Terima Kasih Jangan Lupa Subscribe Comment Link Di Bawah Ini Nanti Kalau Ada Masukan Atau Mau Saya Reviewkan Tentang DJI Mini 2 Ini Bisa Komen Di Bawah Atau Di Kolom Comment Terima Kasih Guys